Terima kasih, Mas Dwi, sudah bergabung dengan Medcom.id nih. Ingat kemarin kita santai aja, mahalin lawan Irak, walaupun mungkin pemain agak tegang juga nih. Bagaimana nih peluang Indonesia lawan Irak, Mas Dwi? Ya, kalau menurut saya di atas kertas sih, Irak ini adalah lawan yang tidak lebih kuat daripada Uzbekistan ya. Kita tahu di fase grup kemarin, Irak pernah dikalahkan Thailand, kemudian di perempat final juga mereka menang 1-0 melawan Vietnam, tapi cuma lewat penalti waktu itu. Jadi artinya kita sebagai sesama tim Asia Tenggara juga harusnya cukup optimistis ya untuk menghadapi pertandingan ini. Apalagi kalau kita lihat, sebetulnya dari kualitas pemain juga, kalau kita lihat di situs transfer mark gitu ya, yang situs taksiran harga pemain, kita, squad kita tuh lebih dari 2 kali lipat lebih mahal daripada Irak. Artinya kita punya tim yang lebih bagus, lebih mewah daripada Irak. Jadi seharusnya memang kita bisa memanfaatkan partai ini untuk meraih kemenangan ya. Kalau secara head-to-head gimana, Mas? Kalau head-to-head kebetulan memang tidak terlalu sering ya kita bertemu dengan Irak. Tapi mudah-mudahan kita di, apa namanya, di level kelompok Rusia ini bisa lebih bagus daripada di senior. Senior kan kemarin kita kalah ya, 2 di kualifikasi Piala Belia, kalah kelak, 1-5 di pertemuan pertama. Tapi mudah-mudahan di kelompok Rusia ini kita bisa lebih bagus penampilannya. Nah ini kan juga kita tahu Rizky Rido tidak bisa main dan hampir saja Habner, AFC ternyata tidak benar itu Habner masih bisa main. Nah ini bagaimana kehilangan Rizky Rido? Apakah bisa ditambah oleh Komang atau mungkin ada alternatif pemain lain? Ya kelihatannya sih Komang ya yang akan dimainkan untuk menggantikan Rizky Rido. Tapi memang absennya Rido ini sangat krusial sih kalau menurut saya. Karena Irak ini tim yang cukup berbahaya dalam operan-operan daerah, operan-operan terobosan ya. Kita lihat bagaimana ketika mereka mengalahkan Arab Saudi di fase grup, kemudian waktu mendapatkan penalti menghadapi Vietnam di perempat final itu cara bikin golnya seperti itu. Mereka bisa dapat penalti dengan cara umpan-umpan terobosan seperti itu. Dan umpan terobosan ini cuma bisa ditangkal kalau misalnya pertahanan kita komunikasinya bagus gitu. Dan antisipasinya bagus. Mudah-mudahan Komang sebagus Rido nanti ya penampilannya. Karena ya selama ini kan Rido lebih sering bekerjasama dengan Hurtner dan juga Ferrari gitu ya. Artinya mudah-mudahan komunikasi dan saling pengertian, antisipasi para pemain ini tetap terjaga seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita cukup bagus kok ketika waktu menghadapi Australia, kita lihat pertahanan kita cukup bagus, kita mendapatkan clean sheet, waktu melawan Korea juga sebetulnya. Kita juga tampil baik walaupun kebobolan dua gol ya, tapi pertahanan kita cukup bagus dalam mengantisipasi pergerakan-pergerakan baik dengan bola ataupun tanpa bola dari pemain Korea. Mudah-mudahan itu bisa diulangi tanpa Rizky Rido di jantung pertahanan. Ya, oke. Mas Dwi, kira-kira tekanan terhadap pemain apakah akan seberat ketika lawan Uzbekistan? Karena memang ini kan tiket ke Olimpiade. Nah itu bagaimana keadaan mungkin juga mental support kita? Ya, ya. Betul. Waktu melawan Uzbekistan, pelatih Sintayun sendiri mengakui bahwa tim itu agak gugup di awal pertandingan. Dan karena ini partai yang krusial buat kita untuk meraih tiket ke Olimpiade, ya sekarang tugas tim pelatih sih untuk bisa membuat para pemain bisa relax gitu ya. Walaupun ini tingkat-tingkat pentingannya lebih besar daripada Uzbekistan kalau menurut saya. Karena ini kesempatan terakhir kita dari Piala Asia ini untuk bisa mendapatkan tiket Olimpiade. Kalau misalnya kalah di sini, kita memang masih punya kesempatan, tapi itu sudah akan ke playoff menghadapi wakil Afrika gini ya. Dan itu main di Perancis, saya takutnya gini ini lebih-lebih familiar dengan kondisi tempat pertandingan nanti. Dan gini juga kalau saya pikir, kita nggak mantau tim dari Afrika ini. Kita nggak tahu peta kekuatan seperti apa, apakah nanti misalnya kalau kita kalah di sini, kita menghadapi mereka itu bagaimana kita mengantisipasi mereka. Dan kalau tim junior sepertinya kan susah cari rekaman pertandingan itu kan susah. Agak sulit ya. Jadi mudah-mudahan selesai di sini. Mudah-mudahan selesai di... Mudah-mudahan bisa diselesaikan di partai melawan Irak ini. Betul, betul. Artinya mending selesaikan atau habis-habisan di partai Irak, kita harus melawan ini yang mungkin kita sendiri masih awam dan masih gelap gitu ya. Nah sedikit review secara teknis nih ya, Mas Dwi, ini kira-kira apakah permainan Indonesia akan seperti ketika lawan Uzbek, kita gugup, nah sementara kan sekarang sudah ada strike juga nih. Akan seperti apa, akan kembalikan lagi seperti ketika lawan Yordania, menurut saya itu adalah penampilan terbaik Indonesia gitu. Betul, betul. Karena memang kalau kita lihat kualitas Yordania jauh ya di bawah kita ya. Dari segi teknik individu juga jauh. Makanya itu waktu itu saya pikir pelatih Sintayong juga yakin untuk memakai cara bermain seperti itu. Nah kita nggak tahu nih, memang Irak ini lebih lemah lah daripada Uzbekistan bisa saya bilang gitu. Tapi apakah itu akan membuat Sintayong itu menerapkan strategi yang sama seperti waktu melawan Yordania? Tapi yang jelasin mudah-mudahan Irak ini tidak sebagus Uzbekistan dalam melakukan pressing, dalam melakukan keeping bolanya ya. Dan mudah-mudahan itu bisa membuka jalan buat kita untuk bisa lebih bermain lebih bagus lah. Daripada waktu melawan Uzbekistan. Waktu melawan Uzbekistan kita nyaris memang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena keeping bolanya mereka bagus banget, pressingnya juga, penjagaan daerahnya juga. Jadi susah kita mau. Bahkan ada kesempatan satu serangan balik yang bagus sekali waktu itu sama Witan ya. Itu juga kalah lari Witan. Padahal pemain Uzbekistannya start dari belakangnya dia gitu, tapi kalah lari. Nah mudah-mudahan Irak nggak sebagus itu. Dan itu bisa membuat kita tampil lebih seperti inilah. Mungkin mendekati seperti waktu melawan Yordania. Atau menghadapi waktu menghadapi mungkin Korea Selatan gitu ya. Kita lebih hati-hati di awal, tapi ketika kita punya serangan balik, kita bisa mengekseksesinya dengan baik. Oke, Mas Di. Terakhir Mas Di, kira-kira kalau misalnya memang Indonesia bisa lolos, di Olimpiade, PR apa yang harus urjin diperbaiki agar mungkin di Olimpiade nanti bisa bersaing dengan tim-tim papan atas dunia? Iya, yang jelas sih kita timnya lengkap aja deh nanti kalau buat Olimpiade. Mudah-mudahan sih kita bisa memandu semua pemain terbaik kita ya. Kita kan belum tahu nanti Olimpiade itu pemain-pemain bisa berkumpul lagi apa enggak. Ini Alhamdulillah waktu Piala Asia ini kita bisa memandu sebagian besar pemain-pemain yang diinginkan oleh Sintayong. Dan apakah nanti ketika masuk ke Olimpiade para pemain itu masih bisa dikumpulkan seperti ini? Kita belum tahu nanti kondisinya. Tapi kalau misalnya semua pemain bisa berkumpul seperti tim terbaiknya lah yang dimiliki oleh Sintayong itu cukup optimistis lah. Walaupun memang berat ya karena kelihatannya kalau kita lolos sebagai peringkat tiga kan grupnya kan susah gitu ya. Grup di Olimpiadenya sih. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan perlawanan dengan baik. Notorisasi masih tetap harus ditambah atau tetap dengan ini dengan pemiliki? Rasanya kalau bilang ditambah ya kita bagus enggak kalau tambahannya itu? Kalau misalnya bagus ya oke-oke aja. Tapi sejauh ini sih tim ini komposisinya udah bagus sih. Terlepas dari soal pemain keturunan atau enggak gitu ya. Percampurannya udah cukup bagus. Pemain lokalnya juga bisa bersaing kok. Kita lihat si siapa terutama Marcelo Neferdinan, Rizky Rido itu kan pemain yang enggak tergantikan posisinya di starting eleven. Artinya mereka kualitasnya bisa bersaing. Nah mudah-mudahan sih nanti di Olimpiade tim yang kurang lebih sama itu bisa berangkat ke Olimpiade gitu ya. Kalau misalnya kita lolos ke sana. Dan itu mungkin kesulitan kita akan lebih bagus lagi ya. Mungkin dengan pemusatan latihan atau apa nanti. Yang jelas kekompakan, kemistri antara pemain itu akan lebih bagus waktu memasuki Olimpiade. Kalau timnya sama seperti itu. Oke. Oke Mas Di Widiat Niko, jurnalis bagus pengamal sepak bola. Terima kasih banyak Mas Di. Kesempatannya sehat-sehat selalu. Iya sama-sama. Kita bisa nonton bareng nih. Ntar malam. Iya mudah-mudahan kita doakan buat tim Nasib 23 yang terbaik ya. Iya. Terima kasih Mas Di. Sampai jumpa.